Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel teman-teman ya Buat yang sudah nonton video ini, saya ucapkan thank you Jadi, masih kembali dalam salah satu proyek ya Salah satu proyek dari Silent Trader Academy Yaitu yalah menyediakan morning briefing ya Jadinya semulanya memang morning briefing eksklusif untuk member VVIP Tapi saya akan coba mungkin lebih sharing ya Saya mungkin akan lebih open ya Kepada rekan-rekan non-VVIP yang membutuhkan setidaknya panduan ya Membutuhkan setidaknya panduan Atau arahan terkait saham-saham yang mereka sedang punya Atau saham-saham yang mereka sedang hold Apakah potensi naik atau tidak, seperti itu Jadi, tonton sampai habis ya Jangan kelewat sedetik pun Karena saya pastikan di setiap detiknya akan ada informasi berharga Jadi, kalau teman-teman di skip-skip nonton videonya Ya, itu akan sayang sekali Oke, sebelum kita mulai ya Jangan lupa ya Like, oke, komen ya Like, komen, dan juga subscribe Dan juga bisa teman-teman share ke grup-grup telegram di luar Ataupun grup-grup saham Ataupun ke teman-teman sesama trader dan investor Seperti itu Dan jangan lupa juga Teman-teman bisa nonton video lainnya ya Teman-teman tinggal cek Ada episode 1 dan episode 2 Yaitu bandar, big bandar di film Dan juga posisi bandar doid yang sedang nyangkut Nah, kenapa nyangkut? Terus, apa sih itu big bandar film? Jadi, teman-teman bisa nonton langsung Ke videonya ya Episode 1 dan episode 2 Seperti itu Oke Oke, kita lanjut Ya Nah, seperti biasanya Kalau morning briefing Oke, morning briefing hari ini tanggal 8 Juni Ya Tepatnya hari Senin Memulai minggu yang baru ya Kalau kita lihat Dari market Oke, teman-teman Dari market sendiri Closing kemana ternyata Bagus ya Bagus dalam arti Candlenya bullish ya Sempat turun Habis itu ini terkena MA MA berapa ini Oke, ini terkena MA 60 Ya, tertandia MA 60 Berarti menandakan Bahwa Oh, sorry Bukan MA 50 MA 5 ya Jadi MA 5 tertandia atas MA 5 Dan Kalau kita lihat Dan compare dengan Bursa-bursa Asia Ataupun Dow Jones Ya Ya Bursa Asia dan Bursa Amerika ini Naiknya kuat Teman-teman Dalam arti Hijaunya di atas 1% Dan Dow Jones Perdagangan Jumat kemarin Pun naik hingga 3% Closing-nya ya Dan itu Tentu akan Sangat menjadi Sentimen positif kita Di Minggu ini Seperti itu Dan kalau kita perhatikan Oke 4, 9, 5, 7 Ini belum di Breakout Teman-teman ya Jadi Closing-nya Ya, closing market ini Masih belum Breakout resisten Nah, tetapi Apakah minggu ini bisa? Ya, kalau memang Sentimen negatifnya Tidak ada Oke PSBB juga sudah mulai Dilonggarkan Tentu Mungkin saja Minggu ini akan Masih melejutkan Kenaikan Ya, dan Kalau kita cek lagi 3 bulan terakhir Ternyata asing Sudah netbuy Ya, luar biasa Dalam 3 bulan saja Asing sudah Kembali netbuy Untuk netbuy-nya itu Kurang lebih Coba saya cek dulu Oke Untuk netbuy-nya itu Kurang lebih Dalam 3 bulan terakhir Oke, dalam 1 bulan terakhir Ya, sorry Dalam 1 bulan terakhir Sudah netbuy Sebesar 11 triliun Ya Namun, kalau kita Year to date Cari year to date Itu masih Net sell Foreign-nya masih jual Jual bersih Kurang lebih Sebesar 8 triliun Angka itu Tentu Ya Sudah berkurangnya Jadi, waktu awal-awal itu Asing jual hingga 20 triliun lebih Sekarang, kalau di total Hanya net sell tinggal 8 triliun Nah, ini tentu menjadi Sentimen positif Dan tentunya Kita sebagai investor Berharap bahwa Kedepannya market Sudah mulai recovery Perekonomian roda Perekonomian sudah mulai bergerak Karena Aktivitas sudah mulai kembali New normal Istilahnya seperti itu Oke Kita Akan langsung Bahas Saham-saham yang sudah Direquest oleh Teman-teman VKIP Saya open request-nya Cuma untuk member VKIP Jadi, buat teman-teman Yang mau join Yuk, upgrade Cuma 150 ribu per bulan Tapi dapat benefit Ilmu yang luar biasa Seperti itu Oke Tapi nanti saya juga Akan ada sisipkan Beberapa saham potensial Beberapa saham potensial Teman-teman Jadi, tonton Sampai habis video ini Ya, buat Terutama buat Yang member non-VVIP Seperti itu Oke Saham pertama ini Tekim Oke, kita agak sedikit cepat saja Ya Oke, tekim Intinya kalau market bullish Teman-teman Tekim potensi Menuju area Area resist ya Area resistnya itu Ada di kisaran 5.375 Oke Sampai 5.600 Ya Ini adalah area resist Dari Tekim Nah Kalau misalnya Tekim bisa breakout Hingga 5.600 Ke atas Ya Maka bukan tidak mungkin Tekim akan melanjutkan Kana-kana Oke Karena kalau kita lihat Dari trend line Oke Dia sudah breakout Sebenarnya dia Tekim sudah breakout Trend line-nya Dalam arti Dalam jangka pendek ini Sudah mulai ada Tanda-tanda Reversal trend Dari downtrend Dan juga uptrend Seperti itu Oke Itu untuk Tekim Bagaimana jika turun ya Kalau jika turun Teman-teman bisa averaging Saja di sekitar Area 4.600an Seperti itu ya Itu untuk area averagingnya Oke Itu untuk Tekim Next Kita Akra Oke Akra ini Minyak ya Minyak Oke Sama saja Kalau market bullish Harusnya dia akan potensi naik Ya Yang jelas teman-temannya Patokannya di MA13 ya Jadi Selagi dia masih Dari MA13 Kita boleh spekulasi beli Oke Kita cicil beli aja ya Kalau memang hari ini naik Oke Ada target Target dekatannya itu Di 2520 ya 2250 atau 2530 ya Sama saja Nah Kalau dia bisa breakout Bahkan Colossingnya di atas 2600 Teman-teman Ya Maka Akra akan potensi ya Potensi menuju ke Resis berikutnya Itu di kisaran Ya Di kisaran kurang lebih 2900an ya Itu kisaran area resis Dari Akra Oke Nah bagaimana kalau turun Ya Kalau turun Setidaknya teman-teman Bisa melakukan Averaging Ya pertama di area 2400an Oke Yang kedua Teman-teman bisa Averaging di 2000 Di 2000 Berapa ya Enaknya Ya Bisa di average Di 2200an Dan mentok-mentok Teman-teman Averaging di sekitar Area 2100 Sampai 2000 Seperti itu ya Oke Itu untuk area averaging Jadi average saja Nah Tetapi kalau emang Akra sudah Breakout Sampai ke sini Titik 1775 Ya Kita mau gak mau cut loss Karena biasa trendnya sudah Kembali melanjutkan penurunan Seperti itu Oke Kalau kita gambarkan trend lain Ya Itu juga sebenarnya Ya Ini sebenarnya sudah mulai breakout Tapi kalau kita zoom out Oke Ya Ternyata Saham Akra juga Sudah breakout trend lain Dalam arti Ya Dalam arti Sebenarnya sudah mulai ada Fase kemungkinan untuk naik Jadi tinggal masalah waktu Dan Balik lagi Ya Marketnya mau bilang apa ya Harga sahamnya akan ngikut Terutama saham-saham bagus Seperti Akra Teking Seperti itu Oke Kita lanjut Cepin Ya Jadi Berikutnya adalah Cepin Oke Cepin ini sudah koreksi 2 hari Ya Kita bisa mulai cicil beli Di sekitar sini Ya 5500 Sampai 5400 Ya Atau 53 sampai 56 Oke 5300 Sampai 5600 Area cicil belinya Nah targetnya berapa Oke targetnya jelas Balik lagi ke candle sebelumnya Ya Itu di 6000an Sampai 6300 Ya 6500 lah 6670 Nah ini adalah area target Dari Apa namanya Area target Dari Cepin Ya Boleh mulai cicil beli Dari hari ini ya Ya Udah boleh cicil beli Tapi kalau mau dia turun lagi Cicil beli aja Teman-teman Gak usah panik Seperti itu Jadi money managementnya Kita bisa jaga Ya Jadi kalau misalnya kita masuk dulu 10% Nanti kita averaging lagi 10% Oke Oke lanjut Trin Oke Trin Oh Bagus juga ya Saam baru IPO Tapi karena baru IPO Ya kita gak bisa predict Tapi yang jelas Dia sudah membentuk Sempat sideway Sempat sideway Abis itu breakout Lownya tidak lebih rendah Dari sebelumnya Oke Bentuk lower low Lower high Sorry Oke Kita tunggu konfirmasi Ya jadi teman-teman Bisa nunggu konfirmasinya aja Konfirmasi di berapa Konfirmasinya jelas Kalau dia bisa break 296 Ya 296 Kalau bisa di break Itu bagus Ya Jadi ini lama-lama Mengerucut ya teman-teman ya Oke ini lama-lama Mengerucut Tinggal penentuan Beberapa channel lagi Which is Saya predict Mungkin kalau gak minggu ini Minggu depan adalah penentuannya Seperti itu Ya Boleh spekulasi beli Oke nice Untuk yang minta di request Sumptrain Ini juga bisa jadi Washlist Saya sendiri Sebenarnya tidak Screening sum ini Ya Saya fokusnya di Bluechip saja Belakangan ini Nice Ini bisa jadi Pantauan ya Nanti untuk Bandaromologinya Akan saya update Di VVIP Oke Lanjut Best Oke Best ini sudah Sudah saya Recom dari sini Ya Saya sudah Recom dari sini Di seratusan Oke Teman-teman sudah saya Recom dari Sebenar ratusan Dari seratus Ya Jelas potensi Double bottom Oke Jadi disini juga ada gap Ya Setidaknya Harusnya nyentuh gap dulu Di 146 Ya Masalah waktu Kita gak bisa predict Tapi yang jelas Pola double bottomnya Sudah sangat Amat terlihat Oke Bahkan target jauhnya Di 164 Ya Jadi buat teman-teman Member VVIP Hold saja Ya Gak usah khawatir Seperti itu Atau kalau memang Sudah kena resist Ya Ini kan sudah kena resist Sebenarnya Oke Kemarin sudah kena resist Kita bisa jual dulu Bertahap Kalau teman-teman Takut Seperti itu Oke Kalau saya pribadi Menjadikan Best Sebagai invest Dengan target 200 Ke atas Ya Itu target saya Oke Jadi Memang saya sudah Ibaratnya Mau dia Turun lagi Saya tinggal averaging down Seperti itu Ya Kalau untuk jangka pendek Ya Property masih momentum Setidaknya hingga 15 Juni Ya Itu catat Property masih Sangat momentum Hingga 15 Juni Ketika PSBB di Jakarta Longgar Ya Teman-teman bisa Watchlist saham-saham Yang memiliki mall Seperti Sumarekon Pakwon BSDE juga punya Citra juga punya Dan sebagainya Oke Kita lanjut WSKT Oke WSKT Ya Ini juga Selain property Konstruksi juga Yang kemarin Ibaratnya Sedang perform Jadi untuk Sekali lagi Kalau marketnya Hijau Di atas 1% Ya Teman-teman bisa Mulai trading Property Sorry Konstruksi ya Karena Mungkin saja Memang market sudah Bullish Tapi kita tetap Harus waspada Ya Tetapi kalau kita Lihat dari Moving Average Ya Ini sudah Golden Cross Teman-teman Oke Jadi sudah mulai Suatu sinyal Bahwa Wah Saham ini Sudah dalam Kondisi uptrend Sudah mulai dalam Kondisi uptrend Dan Sudah saatnya kita Untuk melakukan pembelian Oke Untuk sistem belinya Cicil aja ya Jadi gak usah langsung Full dana Karena takut-tak Kalau ada sentimen negatif Yang ada Kita Nyangkut Dan rugi Seperti itu Oke Kita lanjut Excel Oke Ya Excel ini Jelas Dia bentuk Ascending scallop Ascending scallop Itu Formation pattern Oke Ini closingnya Pas-pasan Di area resist Ya Besok harusnya Breakout Besok harusnya Breakout Hari ini Sorry Hari ini harusnya Breakout Ya Tinggal kita pasang Target ya Target daily Di 2.900 ya Target jauh Kita bisa di 3.000an Seperti itu Untuk Excel Nah Untuk Threat plannya Threat plan swingnya Akan saya Infokan Di VVIP Seperti itu Oke Tapi itu untuk Target Target dari Excel Untuk hari ini Next HMSP Oke HMSP Ini udah nuntup gap Sayang sekali Ya Saya harap Dia belum nuntup gap Sebenarnya Tapi dia udah nuntup gap Oke Jadi Threat plannya Masih sama Ini udah di area support Ini sudah di area MA MA-13 MA-21 Support kuat Kita bisa Cicu lebih di Kita bisa Tunggu lagi Dia sampai 1730 Atau Jadi dari 1700 Sampai 1340 Itu area Area Belinya Area Averaging Teman-teman Oke MSP juga baru X-DAT Jadi wajar aja Kalau dia Koreksi Kalau kita lihat Weekly Masih aman Karena masih berada Di atas MA-13 Seperti itu Oke Kita lanjut Karena ini Agak banyak Teman-teman Yang request Hampir 40-an Wow Oke Kita lanjut Oke Adro Ya Untuk Adro Bagaimana Teman-teman Untuk Adro Kita bisa Antri beli Oke Kita bisa Antri beli Bisa beli Langsung Pada saat Harga open Ya Takutnya Memang market Sudah Bullish Dan Dia langsung Naik Ya Atau Teman-teman Kalau memang Sudah beli Dan harganya Turun lagi Teman-teman Bisa mulai Melakukan Averaging Di sekitar 1040-an Oke 1040-an Sampai Ya Pokoknya Dari 1100 Sampai 1040 Itu area Belinya Ya Atau Kalau Mau Lebih Jauh Lagi Dari 1100 Sampai 1000 Itu Merupakan Area Averaging Oke Itu Untuk Adaro Ya Ingat Teman-teman Kalau Memang market Bullish Ya Pasti Akan Sam-sam Seperti Ado HMS Sebagainya Harusnya Akan Ikut Jadi Kita Nggak Usah khawatir Oke Ya Telkom Juga Sama Oke Buat Teman-teman Tapi Candle terakhir Jelek Saya Nggak Tau Ada News Atau Apa Tapi Kalau Saya Lihat Tergantung Market Kalau Memang Market Masih Bullish Kita Boleh Boleh Saja Spekulasi Karena Kalau Kita Lihat Telkom Ini Masih Sideway Satu Jangka Pendek Dan Saya Pribadi Tidak Suka Dengan Sideway Seperti Ini Karena Better Kita Cari Samson Seperti Excel Yang Sudah Mau Break Resisten Potensi Naiknya Lebih Tinggi Dibandingkan Telkom Seperti Itu Oke Jadi Teman-teman Yang Belum Beli Telkom Mungkin Bisa Lirik Excel Atau Isat Yang Lebih Potensial Oke Dada Oke Next Dada Oke Sam IPO Lagi Ini Sudah Nyentuh Di Area Support Boleh Boleh Cicil Beli Pasti Akan Ada Rebound Biasanya Technical Rebound Kalau Sudah Mulai Sentuh Area Low Terendah Jadi Dari 100 Sampai 110 Itu Bisa Terjadi Technical Rebound Jadi Teman-teman Yang Mau Spekulasi Boleh Tunggu Disini Amannya Ya Tapi Bisa Saja Dalam Periode Ini Dari Periode 110 Sampai 140 Dia Akan Ada Technical Rebound Oke Jadi Boleh Spekulasi Cicil Beli 5% Kalau Turun Lagi 5% Kalau Turun Lagi 5% Dan Kalau Sudah Sampai Sini Kita Boleh Bisa Averaging 20 Sampai 30% Seperti Itu Oke Next JSMR Turun Lagi Membentuk Lower Lower Higher Higher Baru Ini Membentuk Lagi Higher Higher Turun Lagi Tidak Lebih rendah Membentuk Lower Higher Baru Dan Ternyata Dia Gagal Membentuk Higher Tertinggi Bukan Gagal Tapi Kita Harus Tunggu Konfirmasi Beberapa Candle Lagi Jadi Kalau Dari Sini Hitung 1 2 3 4 5 6 7 Ini Baru 1 2 3 4 5 6 Bisa Saja Candle Hari Ini Langsung Menembus Di 4 1 5 6 Yang Jelas Secara Trend Jangka Pendek JSMR Ini Masih Uptrend Seperti Jadi Kita Masih Boleh Spekulasi Nah Kalau Dia Breakdown Trend Lain Kita Baru Mulai Bisa Jaga Kurangin Porsi Atau Melakukan Averaging Bisa Melakukan Averaging Di Sekitar 3400 Sampai 3600 Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ya Ada PTPP Saya Tidak Bahas Konstruksi Sama Konsepnya Powan Juga Sama Powan Base Kita Lihat Candle Kemarin Bagus Breakout Break Resist Gap Juga Sudah Tertutup Haruslah Kalau Memang Market Masih Positif Dia Setidaknya Akan Uji Ada Target Di 500 Ya Di 500 Target Psikologis Yang Paling Kuat Oke Kalau Bisa Closing Di 500 Wow Biasanya Akan Naik Luar Biasa Dan Kalau Kita Lihat Juga Moving Reference Sudah Memotong Jelas Tanda Uptrend Sudah Terlihat Seperti Itu Oke Next AC Oke AC juga Candle Bagus Ya Consumer Good Ada Gap Jelas Ada Gap Besar Disini Teman Teman Ya Ini Gap Yang Harus Ditutup Ini Gap Kurang Lebih Sekitar 5500 Sampai 5675 Ya Jadi Ada Gap Sekitar Itu Dan Itu Adalah Target Berarti Target Ada Di Sekitar 5500 Teman Teman Ini Target Dari AC Oke Kalau kita Lihat Jelas Ya Ini Sudah Moving Average Sudah Golden Cross Ini Sudah Pertanda Sebenarnya Seperti Itu Ya Boleh Spekulasi Beli Dan Ingat Kita Lihat Market Kalau Market Tiba Tiba Asing Jual Besar Besaran Better Kita Hindari Atau Setidaknya Uang Yang Kita Gunakan Untuk Membeli Sama Asing Kita Kurangi Misalnya Harusnya 20 Juta Jadi 10 Juta Atau 15 Juta Aja Seperti Itu Dan Sisa Uangnya Buat Apa Sisa Uangnya Kita Bisa Buat Averaging Seperti Itu Oke Bridge Selagi Di atas 300 Aman Jadi Bridge Selagi Di atas 300 Aman Dan Kalau kita Bentuk Trendline Pendeknya Itu Jelas Masih Sangat Kuat Potensial Sangat Potensial Naik Jadi Kurang Lebih Harganya Akan Begini Nah Kalau Dia Tembus Langsung Trendline Atas Dan Juga Resist Di sekitar 330 An Maka Sam Bridge Akan Potensial Naik Lagi Teman Teman Biasanya Sam Bridge Ini Mengikuti Pergerakan BBRI Jadi Kalau BBRI Nya Hari Itu Lagi Naik Kencang Sam Bridge Bisa Diperhatikan Selain Bridge Ada Sam Agro Itu Sepaket Kena ikannya Seperti itu Oke Ini BBKP Ini BBKP Bekas Sam Pompoman Saya Nggak Comment Banyak Tapi Kalau Dari Candle Bagus Kalau Dari Candle Hariannya Bagus Oke Masih Oke Jadi Kalau Teman Teman Lagi Dia Nggak Di Bawah 147 Kalau Sehingga Di Bawah 147 Kita Masih Boleh Holt Jadi Kita Masih Boleh Melakukan Averaging Teman Temannya Kita Masih Boleh Melakukan Averaging Di Sekitar Area Ini Tapi Kalau Memang Dia Break Down Support Mau Nggak Kita Cut Loss Seperti Itu Oke Tapi Ingat Ini Sam Bekas Di Pompom Kita Nggak Tahu Yang Pompom Ini Masih Punya Barang Atau Tidak Ya Bisa Saja Dia Buang Barang Hasilnya Turun Atau Bisa Saja Dia Pompom Dan Sam Naik Itik Ya Itik Oke Itik Masih Sideway Ya Jadi Saya Sudah Bilang Ke Rekan Rekan VVIP Ya Jadi Kalau Itik Selagi Dia Harganya Nggak Tembus 1.730 Kita Masih Boleh Melakukan Pembelian Jadi Ini Kan Sedang Sideway Kita Beli Aja Ya Karena Bisa Saja Ketika Sideway Dia Akan Langsung Breakout Resist Atau Juga Breakdown Support Jadi Kalau Breakdown Support Kita Mau Cut Loss Dulu Ya Tapi Kalau Breakout Resist Kita Sudah Setidaknya Profit Seperti Itu Oke Kita Lanjut Oke BSD Tidak Saya Bahas ITMG Tidak Saya Bahas PT BA Tidak Saya Bahas Ya Amar Oke Oke Good Ini Bagus Ya Saya Tidak Screening Sam-sam Gorengan Sih Akhir-akhirnya Jadi Kurang Tau Nah Tapi Tolos Dari Candle Bagus Ya Teman-teman Oke Ini Ada Area Resist 288 286 286 286 288 Sama Kurang Lebih Nah Kalau Dia Bisa Breakout 288 Ya Jelas Ini Merupakan Sinyal Bagus Untuk Amar Tetapi Karena Sam-sam ini Baru IPO Kita Harus Tahu Apakah Memang Sam-amar Ini Sedang Diakumulasi Oleh Bandar Atau Jutus Sedang Fase Markup Fase Markup Agar Bandar Bisa Membuang Barangnya Nah Apa Itu Markup Apa Itu Akumulasi Dan Distribusi Teman-teman Bisa Tonton Ya Video-video Saya Sebelumnya Yaitu Tentang Bandar Film Dan Juga Bandar Doi Ya Seperti Itu Itu Erat Kaitannya Dengan Bandar Mologi Oke Kita Lanjut Ini Bagus Amar Bisa Jadikan Pantauan Seperti Itu Tapi Kalau Market Lagi Bullish Banget Bullish Keras Kita Trading LK45 Bisa Naiknya Lebih Tinggi Dibandingkan Gorengan Oke Oke Keras Ya Keras Oke Kita Keras Oke Keras Ada target Di 240 Ya Jelas Ini Di 240 Oke 240 Ada target Ya Target Pendeknya Di 224 Sebenarnya Oke Oke Dan Kalau kita Lihat Jangka Jauhnya Ya Itu Sebenarnya Masih Downtrend Jadi Masih Downtrend Oke Dan Memang Ada target Di sekitar 240 Ya Sam Keras Ini Ada target Sekitar 224 Sampai 240 Oke Kalau Sudah Sampai Sini Kita Sudah Boleh Bisa Taking Profit Terlebih Dahulu Ya Untuk Sam Keras Sam Ini Sudah Saya Infoken Di swing Saya Sudah Infokan Saya Sudah Beli Dari 206 Saya Sudah Buang Sedikit 20% Sudah Taking Profit Ya Nanti Saya Tinggal Taking Profit Lagi Di atas Kalau Harga Sam Naik Seperti Itu Nah Perbankan Perbankan Banyak Berita Salah Satunya Berita BBRI Terkait Restrukturisasi Kredit Koreksi Kalau Saya Salah Tentu Ini Menjadi Sebenarnya Bisa Dikatakan Sentimen Positif Dan Juga Kalau Kita Lihat Lagi Ke Market Seperti Saya Bilang Market Secara Teknikal Potensial Dan Juga Secara Pengaruh Bursa Luar Pun Bursa Luar Juga Hijau Artinya Harusnya Kalau Asing Gak Konslet Asing Gak Konslet Dalam Arti Asing Yang Gak Buat Aneh Aneh Atau Misalnya Pak Donald Trump Tidak Membuat Statement Yang Aneh Yang Membahayakan Perekonomian Maka Potensi Perbankan Ikut Naik Jadi Teman-teman Diantara BBRI BBNI BBCA BMRI BNGA Juga Sama Sebenarnya Di Bank Buku 4 Teman-teman Cari Kenaikannya Belum Sebanyak Atau Kenaikannya Yang Paling Pendek Dalam Arti Misalnya Kalau BBRI Dalam Seminggu Sudah Naik 50% Kita Cari Naiknya Baru 20% Atau 30% Seperti Itu Bisa Dijadikan Patokan Tapi Kita Lihat Juga Apakah Asing Akumulasi Atau Jual Seperti Itu Oke BRI BNI BMRI BCA Saya Sudah Jawab Oke Next Itu Metco Oke Sametco Saya Waktu itu Sudah Bilang Sebenarnya Metco Ini Ke 500 Dulu Abis itu Turun Dan Prediksi Saya Tepat Cuman Ke 105 Kalau Nggak Salah Cuman Ke 105 Abis itu Lanjut Turun Saya Waktu Itu Bilang Bahwa Teman Teman Yang Beli Sametco Kita Averaging Aja Kalau Harganya Turun Ke 450 Saya Tidak Suruh Cut Loss Saya Suruh Averaging Nah Buat Teman Teman Yang Tidak Jual Kalau Memang Hari Ini Misalnya Sametco Turun Kita Tinggal Averaging Not Cut Loss Kita Tidak Cut Cut Loss Kalau Dia Breakdown Dari Trendline Oke Nah Kalau Memang Dia Hari Ini Naik Kita Tinggal Jual Tinggal Profit Seperti Itu Simple Jadi Trading Jangan Dibikin Rumi Jangan Juga Dibikin Panik Jadi Kalau Misalnya Baru Turun Dikit Oh Gimana Nih Oh Samet Turun Oh Predicinya Tepat Dan Sebagainya Tentu Analisa Nggak Ada 100% Tepat Kita Semua Sepakat Nggak ada yang Tahu Harga Saam Itu Akan Kemana Tapi Kita Bisa Jaga Dengan Cara Membuat Threat Plan Threat Plan Itu Kita Tentuin Target Price Di mana Stock Price Di mana Dan Sebagainya Medco Saya Sudah Jawab Medco Elsa Juga Sama Elsa Juga Sama Tinggal Kita Averaging Averaging Kalau Untuk Elsa Di Kisaran 200 Ya Di Jadi Kalau Dia Breakdown 200 Better Kita Kurangin Porsi Dulu Seperti Itu Oke Oke Kita Next Mami Bapi Force Call Posa All Gocap Oke Ini Saya Tidak Komentar Jadi Jelas Sam Gocap Yaudah Mau dia Emang Laik Ke 100% Saya Juga Nggak Peduli Yang Penting Saya Mau Trading Di Saham Yang Lebih Aman Seperti Itu Ya Jadi Saya Nggak Peduli Jadi Buat Teman Yang Mau Coba Spekulasi Itu Di Luar Tanggung Jawab Dari Saya Ya Meskipun Untung Juga Bukan Hak Saya Bilang Oh Ini Karena Rekomendasi Saya Bukan Ketika Rugi Jelas Itu Bukan Tanggung Jawab Saya Sebagai Owner Dari Silent Trader Seperti Itu Oke Ini Mungkin Hanya Bercandaan Saja Tapi Nggak Masalah Saya Nggak Analisa Lebih Jauh Oke Demas Oke Sam Demas Sama Property Ini Saya Sudah Floating Profit 28% Atau Mungkin 30% Saya Nggak Tahu Oke Jelas Semua Gap Sudah Tertutup Untuk Demas Saya Tinggal Saya Mungkin Hari ini Akan Jual Sebagian Saya Jual 20% Dulu Oke Dan Saya Menunggu Penentuan Apakah Dia Bisa Closing Di Atas 198 Kalau Bisa Breakout 198 Wow Sam Demas Ini Sudah Double Button Sudah Sangat Jelas Target Kita Berapa Target Target Jelas Ada Di Kisaran 220 Ada Di Kisaran 220 Sampai 230 Target Jangka Berikutnya Next Target Seperti Itu Tetap Jaga Jaga Biasanya Mungkin Ini Jadi Area Resist Kuat 196 Jadi Kalau Teman Teman Yang Punya Demas Juga Saya Ucapkan Selamat Rekan VVIP Saya Sudah Info Dari Sini Oke Saya Masih Nggak Saya Info Dari 139 Jadi Profitnya Sudah 20-30 Persen Jadi Luar Biasa Saya Ucapkan Selamat Jangan Lupa Disedekahkan Juga Teman Teman Yang Sudah Floating Profit Itu Wajib Hukumnya Bagi Saya Jadi Bagi Saya Untung Saya Berasumsi Bahwa Untung Saya Ini Harus Saya Bagikan Kecil Atau Besar Yang Kita Sedekahkan Setidaknya Niatnya Tulus Seperti Itu Oke Nah Balik lagi Kedemas Ya Saya Jual Cicil Jual Bertahap Seperti Itu Biar Aman Biar Saya Apa Kalau Tiba-tiba Harga Turun Atau Tiba-tiba Market Koreksi Besar Setidaknya Saya Sudah Profit Seperti Itu Oke Next Kebak Oke Kebak Ini Sebenarnya Sempat Break Break Istilahnya Break Rasis Teman-teman Break Rasis 138 Ya Atau Seperti Break Rasis Di 310 Tapi Harga Sahamnya Turun Ya Oke Jadi Untuk Teman-teman Yang Masih Hold Kebak Sebenarnya Kita Bisa Mulai Beli Ya Kita Bisa Mulai Beli Di Mulai Averaging Di Are 318 Sampai 310 Oke Kalau Memang Dia Break 310 Better Kita Out Dulu Ya Better Kurangin Porsi Dulu Nanti Kita Averaging Lagi Di Area 290 Kalau Memang Masih Break Lagi Ya Sudah Kita Cut Telas Saja Seperti Itu Oke Saya Sudah Rekomendasikan Kebak Ini Sebenarnya Kalau Nggak Salah Dari Sini Sekitar Waktu Itu Harganya Masih D 300 Dan Saya Sudah Jual Ya Saya Sudah Jual 70% Pada Saat Harganya Turun Seperti Itu Karena Saya Switching Ke Saham Saham Potential Seperti BFTE Dan Juga Trading Dikeras Untuk Perdagangan Jumat Kemarin Seperti Itu Oke Next Oke Sebentar Oke Let's Kita Masuk Ke Let's Oke Let's Di Averaging Aja Teman Teman Oke Averaging Itu Dimana Oke Averaging Itu Teman Teman Pertama Bisa Averaging Di 735an Ya 750 Sampai 730 Oke Ini Averaging Pertama Ya Averaging Kedua Teman Teman Bisa Mula Averaging Di Area 690an 690 Sampai 680 Itu Area Averaging Berikutnya Jadi Averaging Saja Tapi Kalau Memang Dia Break 680 Ke Bawah Mau Kita Harus Kurangin Porsi Dulu Seperti Itu Berlaku Juga Untuk CPO Lainnya Oke Teman Teman Rals Oke Oke Ini Candle Jelek Gagal Sudah Tiga Kali Gagal Break Resisten Ya Tapi Karena Memang Sentimen Kalau Mall Buka Ya Sam 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 Retail Mungkin Berdampak Bagus Ya Kita Boleh Spekulasi Beli Spekulasi Belinya Kita Tunggu Di Sekitar Area 570 Sampai 600 Kalau Mau Ya Atau Dari 620 Sampai 570 Adalah Rentang Area Beli Untuk Ramayana Oke Itu Buat Teman Yang Mau Ngantri Seperti Itu Ya Hal Ini Berlaku Juga Untuk LPPF Teman Teman LPPF Kemarin Terkena Sentimen Gagal Bagi Dividend Tentu Ini Akan Menjadi Sentimen Negatif Dimana Investor Investor Yang Sebenarnya Mengincar Dividend LPPF Dan Ketika Tiba Tiba Dividend Jadi Dibagi Alhasil Mereka Akan Jual Barangnya Maka Dari Itu Kita Bisa Melakukan Averaging Tidak Cutlass Kita Bisa Melakukan Averaging Di Kisaran 1440 1440 Sampai 1500 Itu Averaging Pertama Dan Averaging Kedua Itu Di 1200 1300 Sampai 1200 Itu Untuk Averaging Saham LPPF Nah Untuk Detailnya Itu Akan Saya Update Di Channel VVIP Jadi Buat Teman Teman Yang Nonton Sekarang Adalah Member Non VVIP Jadi Detailnya Akan Saya Tetap Jelaskan Di VVIP Jadi Buat Yang Mau Upgrade Silahkan Upgrade Cuma 150 Per Bulan Hitung Sehari Kita Cukup Bayar 5000 Tapi Potensial Untung Yang Dapatkan Bisa Ratusan Kali Lipat Bahkan Beribu Kali Lipat Seperti Itu Oke Kita Lanjut Oke BNL Tidak Saya Jawab Minus Tidak Saya Jawab Untuk Saham Saham Poultry Tinggal Mulai Averaging Bli Karena Sudah Hari Kedua Dia Turun Kita Boleh Mulai Cicil Beli Seperti Itu Oke Oh Malah Untuk Main Justru Naik Ini Bagus Sudah Mulai Boleh Cicil Beli Nah Kalau Dia Turun Kita Tinggal Cicil Beli Di area Moving Average 13 Itu Di Sekitar 540 Seperti Itu Oke Next B B B NL Tidak Tidak Jawab LPPF Tidak Jawab Tidak Jawab Karena Sudah Saya Bahas KSSEA Oke SSEA Jelas Sudah Saya Rekomendasikan Dari 310 Sudah Saya Rekomendasikan Dan Sudah Floating Profit Sebesar 10 Sampai 20 Persen Ya Thank you Buat Teman-teman Yang Sudah Beli Ya Kenapa Saya Bilang Thank you Karena Berarti Teman-teman Percaya Bahwa Rekomendasi Dari Selain Trader Akademi Akurat Dan Teman-teman Merasakan Sendiri Apa Namanya Keakuratan Dengan Floating Profit Yang Luar Biasa 10 Sampai 30 Persen Dalam Waktu Satu Minggu Ya Satu Minggu Sudah Untung 10 Sampai 20 Persen Ya Jadi Untuk Next Target SSIA Sebenarnya Mungkin Akan Ada Koreksi Koreksi Wajar Oke Jadi Teman-teman Boleh Istilahnya Take Profit Dulu Aja Take Profit Bertahap Ya Jadi Take Profit Bertahap Saja Meskipun Sebenarnya Ada Target Yang Pertama Dia Harus Tembus 400 Dulu Ya Kalau 400 Sudah Tembus Teman-teman Ya Kalau 400 Sudah Dibreak Out Ya Maka Next Target Iyalah Di Kisaran 440 Ya Ini Target Jauhnya Oke Jadi Teman-teman Boleh Bisa Spekulasi Kalau Misalnya SSIA Hari Ini Tembus Ke 400 Kita Boleh Mulai Cicil Jual Lagi Lot Yang Kita Punya Seperti Itu Oke TDPM Oke TDPM Ini Masih Sideway Ya Dari Segi Perusahaan Juga Saya Nggak Tahu Saya Belum Cek Tapi Saya Rasa Kurang Oke Oke Sambil Downtrend Keras Buat Yang Mau Spekulasi Boleh Karena Setidaknya Dia Masih Berada Di Area Support 85 Ya Berarti Selagi Dia Berarti Di Atas 85 Kita Boleh Melakukan Spekulasi Beli Ya 85 Sampai 83 Oke Kalau Memang Dia Sudah Tembus 83 Maka Dia Akan Membentuk Lower Low Terbaru Jadi Akan Membentuk All Time Low Jadi Penurunan Terendah Sepanjang Dia IPO Itu Namanya All Time Low Nah Strategia Gimana Kita Cicil Beli Spekulasi Kita Masuk Uangnya Dikit Aja Ya Teman Teman Kita Masuk Uangnya Dikit Aja Nggak Boleh Banyak Jadi Sehingga Kalau Sam Yang Turun Di Atas Di Bawah 83 Kita Cut 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 Tidak Berat Seperti Itu Oke Ya Penentuannya Untuk TDPM Jelas Harus Tunggu Dia Break Oke Sudah Breakout Ya Jadi Sudah Breakout Ternyata Tusan TDPM Sudah Breakout Trend Lainnya Ini Sudah Candle Konfirmasi Kita Tunggu Apakah Ini Dia Akan Langsung Up Atau Tidak Untuk Target Kalau TDPM Naik Itu Bisa Pertama Target Di 98an 97 Oke Dan Next Targetnya Itu Di Kisaran 108 189 Merupakan Next Target Dari TDPM Kalau Memang Harga Samen Naik Oke Nah Next Eka Oke Eka Ini Salah Satu Perusahaan Yang Cukup Terkenal Sebenarnya Teman Temannya Oke Kalau Kita Lihat Ini Ada Gap Sayang Sekali Ini Ada Gap Teman Teman Mungkin Dia Akan Turun Nutup Gap Dulu Jadi Teman Teman Kita Bisa Beli Di Sekitar Area Gap Yaitu Di Sekitar 970 Sampai 980 Oke Ini Juga Ada Gap Oke Berarti Kita Tunggu Di Sekitar 950 Teman Teman Kita Tunggu Di Sekitar 950 Sampai 980 Ini Area Area Averaging Jadi Kita Tunggu Dia Koreksi Baru Beli Di Sekitar Ini Kalau Misalnya Perihal Dia Naik Lagi Itu Ada Target Di Sekitar 1150 Atau Target Lebih Pendeknya Ada Di Kisaran 1040 Seperti itu Untuk Ekat Ya Tapi Kalau Selesai Kita Tunggu Aja Di Sekitar Ada 950 Sampai 980 Itu Untuk Area Belinya Oke Last Question Last Question Dari Antam Oke Nah Antam Ini Entah Kenapa Saya Predik Dia Akan Membentuk Pertama Pattern Itu Ialah Ascending Scalop Ascending Scalop Itu Dia Bentuknya Seperti Ini Ada Mangkok Kecil Atau Bisa Saya Bentuknya Cup Handle Jadi Dia Ketika Dia Sudah Tersentuh Resist Mungkin Bisa Naik Tapi Abis itu Dia Akan Turun Dulu Jadi Dia Akan Turun Dulu Kurang Lebih Pergerakan Area Harganya Sekian Baru Dia Break Lagi Break Trendline Dan Baru Naik Seperti Oke Ini Pola Cup Handle Tapi Kalau Dia Memang Memutuskan Salam Memutuskan Untuk Langsung Break Out Sebenarnya Sudah Break Out Malah Break Out Di 590 Maka Dia Sudah Membentuk Pattern Scale Jadi Kita Sudah Bisa Buy On Break Out Seperti Itu Spekulasi Untuk Saham Antam Seperti Itu Oke Next Oke Sudah Tidak Ada Jadi Ini Last Question Semua List Yang Ada Disini 50 Meskipun Ada Beberapa Yang Saya Skip Karena Sektor Sama Chart Juga Mirip Jadi Teman Teman Bisa Denger Aja Kalau Yang Tadi KWS KTS Sudah Saya Bahas Strategi Gimana Maka Kurang Lebih Untuk PT PP WIKA AD Dan Sebagainya Maka Kurang Lebih Apa Namanya Cara Trading Sama Seperti Itu Karena Biasanya Pergerakannya Akan Senada Dan Juga Sekali lagi Saya ingatkan Kita Harus Cek Market Kalau Market Tidak Kuat Bertahan Ataupun Misalnya Asingnya Net Sell Seperti Itu Kita Harus Jaga-jaga Yang Udah Profit Kita Tidak Bisa Taking Profit Bisa Partial Atau Bisa Fully Take Profit Tergantung Dari Money Management Oke Kita Sudah Dulu Morning Briefing hari ini 8 Juni Hari Senen 8 Juni 2020 Oke Thank you Banget Buat Teman-teman Yang sudah Nonton Video ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe Jangan lupa Juga Nyalakan Notifikasinya Agar Kalau Nanti Saya ada Upload Video Teman-teman Bisa Langsung Cek Update Jangan lupa Nonton Episode Episode Tentang Bandarmologi Ada Big Bandar Film Dan juga Potensi Bandar Doid Yang Sekarang Kondisinya Sedang Nyangkut Teman-teman Bisa Nonton Untuk Menambah Wawasan Terkait Bandarmologi Sebenarnya Ilmu Bandarmologi Ini Ilmu Mahal Bahkan Ada Workshop Di luar Banyak Tentang Bandarmologi Yang Bayarnya Hampir Jutaan Seperti Itu Tapi Saya Coba Sharing Aja Ilmunya Gratis Teman-teman Bisa Serap Jadi Ditonton Jadi Salah saya Ditonton Karena Saya Jamin Teman-teman Akan Dapat Insight Baru Dari Sisi Bandarmologi Seperti Itu Oke Thank you Buat Teman-teman Sekali Lagi See you Lagi Di Morning Briefing Besok Hari Jadi Buat Teman-teman MFIP Kita Nanti List Lagi Kita List Lagi Saham Seperti Itu Oke Dan Buat Yang Non VVIP Yang Mau Join Yuk Join Sekarang Mumpung Harganya Memang Murah Cuma 150 Rp Per Bulan Atau Kalau Teman-teman Pilih Paketnya Lebih Banyak Itu Jelas Lebih Murah Harganya Dan Kalau Teman-teman Yang Disini Baik Yang Member VVIP Ataupun Non VVIP Yang Ingin Isilanya Ingin Ikut Silent Trader Academy Klas Batch 2 Batch 2 Itu Akan Saya Adakan Di Bulan Akhir Juli Akhir Juli Atau Minggu Ketiga Bulan Juli Saya Adakan Batch 2 Buat Teman-teman Yang Mau Booking Saya Silahkan Jafri Saya Boleh Booking Seat Dulu Karena Saya Membatasi 30 Sampai 40 Aja Seperti Itu Karena Batch 1 Sudah Full Saya Batas 30 Kuota Tetapi Karena Permintanya Banyak Jadi Saya Tambahkan 10 Kuota Seperti Itu Untuk Harga Dan Detail Untuk Apa Yang Dipelajari Dan Sebagainya Itu Saya Akan Infokan Nanti Seperti Itu Jadi Stay Tune Di Group Salon Trader Academy Jangan lupa Invite Teman-teman Lagi Yang Belum Join Di Group Salon Trader Academy Untuk Join Karena Kita Sama-sama Make Profit Di Sini Tujuannya Sama Baik Itu Yang Berbayar VVIP Atau Tidak Kita Maunya Untung Dan Diharapkan Salon Trader Academy Terus Bisa Membantu Rekan-rekan Untuk Pertama Mindset Trading Berubah Menjadi Lebih Baik Dan Growth Return Yang Dihasilkan Tentu Menjadi Lebih Konsisten Dibandingkan Return Yang Naik Turun Atau Bahkan Cenderung Return Negatif Seperti Itu Oke Thank you Buat Teman-teman Salam Silent Jadi Silent Trader Academy Be Silent Be Cuan